Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea telah memantapkan dirinya keluar dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia. Kini, Hotman berlabuh bergabung dengan Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Dalam akun Instagram pribadinya, Hotman Paris mengunggah video yang sedang memamerkan kartu tanda anggota organisasi barunya tersebut. Dalam video itu, dia didampingi oleh Presiden DPN, Faizal Hafid, Sabtu 16 April 2022. Hal ini juga dibenarkan oleh Presiden DPN Indonesia, Dr. Faizal Hafid S.H.M.H. Ia mengungkapkan Hotman Paris sangat optimis dan bangga bisa bergabung ke DPN Indonesia. Faizal menjelaskan salah satu alasan Hotman Paris bergabung dengan DPN Indonesia karena dalam organisasi ini terdiri dari advokat muda yang memiliki semangat dan gairah dalam dunia hukum di Indonesia. Terima kasih telah menonton!